assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku elin herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari sampai siang hari apa kabarnya nih kabar teman-teman semua semoga kabarnya dalam keadaan sehat walviat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya rabbal alamin diawali dengan video aku tuh habis mandiin anak aku ya teman-teman anakku tuh pagi-pagi banget udah bangun tumben banget ya biasanya tuh siang jadi aku ngurus anakku dulu ya tadi pagi udah nganterin anakku dan yang gede gitu maksudnya dan ini lanjut yang kecil udah mandiin ya teman-teman dan udah aku kasih makan juga pas tadi anakku yang cowok itu aku barengan gitu ya ngasih makan ya dan inilah aku tuh dia tuh pengen pakai baju sendiri ya tadi eh nggak mau dibantuin sama aku dia tuh udah pintar banget ya teman-teman umurnya tuh udah tiga tahun gitu alhamdulillah ya anak perempuan tuh menurut aku mudah mengerti ya udah mau pengen sendiri gitu cepet banget mandirinya dan ini video selanjutnya aku tuh mau ganti spray ya teman-teman disini tuh cepet banget kotornya ya karena tiap hari anak-anak tuh kadang main disini aku tuh suka marahin gitu ya teman-teman jangan main disini tapi kan masih kecil ya anakku jadi belum mengerti gitu pasti bolak-balik lagi gitu main di kasur dan tadi udah lap-lap meja si lemari TV aku tuh udah matiin ya karena anakku lagi main keluar ada yang nyamperin gitu ya temennya dan lanjut lap-lap lemari depan itu tuh sangat kotor ya sekarang debunya lagi banyak-banyaknya nih temen-temen tiap hari kelihatan banget debunya apalagi rumah aku tuh sering kebuka gitu ya temen-temen jarang ditutup gitu tiap hari pada main ya ponakan-ponakan aku kesini dan itu anakku udah balik lagi ya temen-temen dia tuh bosenan gitu dan ini di video selanjutnya tuh aku mau bersihin sink pencuci piring nih temen-temen agar seperti baru lagi nih ini berkerak banget ya sink pencuci piring aku aku hanya memakai so clean pemutih aja ya temen-temen sebenernya banyak ya cara membersihkan sink pencuci piring ini ada yang pakai cuka soda kue dan mungkin ada yang pakai cairan yang ada di pasar-pasar itu ya temen-temen yang di botolan cuma aku tuh nggak punya ya soda kue aku juga udah habis tapi kalau cuka tuh ada ya temen-temen tapi aku pengen nyobain ya pakai ini aku juga kau dong kalau bersihin kamar mandi pakai ini aja temen-temen so clean pemutih nah ini dia ya udah kelihatan si kerak yang kuning-kuning itu udah pada keangkat gitu ini tuh aku lagi oles-olesin aja dan aku di tadi plastik aku itu yang di dalam itu aku sumbat pakai plastik gitu ya biar cairannya nggak keluar gitu dan ini aku oles-olesin semua pakai so clean pemutihnya dan aku tuh udah diamin ya beberapa menit gitu setengah jam mungkin ada dan ini aku lanjutin lagi gosok-gosoknya aku hanya pakai ini ya temen-temen kuas bekas cat gitu mecat rumah harusnya sih pakai sarung tangan ya temen-temen cuma aku tuh nggak punya jadi ya udahlah begini aja tapi jangan sampai kena tangan aja ya temen-temen karena panas gitu gitu dan ini aku lanjut sikat-sikat sih saringan eh ostafelnya ayo temen-temen lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku semoga aja temen-temen suka ya dengan video sederhana aku eh ayo semangat nih ayo coba lihat eh tempat pencuci piring temen-temen nih di bawahnya pasti nih ada yang kotor-kotor seperti ini aku tuh kadang sebulan sekali aja ya nyuci tempat eh pencuci piring ini eh kadang males juga ya temen-temen kalau tiap hari mah tapi sering kok dibersihin ya temen-temen cuma depannya aja nggak sampai bawahnya dan ini baru sempet pengen bersihin nih temen-temen alhamdulillah nih udah bersih kan nggak kotor lagi tapi itu yang bawahnya kayaknya belum keangkat ya si kotorannya mungkin nanti ya aku mau bersihin lagi dan ini udah hasilnya segini juga udah bersih kinclong seperti baru lagi ya temen-temen dan ini di video selanjutnya aku tuh mau nyimpen tanaman di dalam rumah ya tanaman seri rezeki ya ini namanya aku mau simpen di dapur satu dan di dekat akuarium gitu kayaknya terlihat bagus aja gitu seger kelihatannya kalau ada tanaman di dalam rumah tanaman di air gitu ya temen-temen bukan pakai tanah dan ini aku ngambil tanamannya tuh dari kakak ipar aku ya di depan rumahnya tuh banyak sekali tanaman seperti ini nah ini aku simpen disitu aja dulu satu dan ini ini tuh potnya kegedean gitu ya si kelar-kelarnya harusnya sih kecil gitu tapi nggak ada lagi ya temen-temen ini juga hasil dari minta ya minta dari tukang warung gitu ya tetangga aku dan alhamdulillah ya dikasih gitu nah ini disimpen disini aja dulu satu dan ini rumah aku udah bersih ya temen-temen dan aku pelin udah sapu-sapu nyaman banget kalau udah rumah udah bersih walaupun nanti kotor lagi ya malem ya temen-temen karena aku tuh punya anak balita dan ini lanjut aku tuh mau geprekin si kemiri ya temen-temen ini tuh masih susah banget ya dulu sih paksu tuh suka bikin gitu ya dia direbus dulu ya kayaknya aku tuh ngerebusnya nggak terlalu lama nih temen-temen jadi agak susah pas bukainnya nah kalau dulu mah seperti ini ya temen-temen bisa bulet seperti ini kalau paksu yang bikin gitu ini aku kemarin aja pengen bikin sedikit aja karena udah habis gitu ya stok bumbu ke mirinya dan ini aku lanjut mau jemurin ya temen-temen ini dapat segini aja nih temen-temen nggak terlalu banyak dan ini lanjut aku mau jemur peraya nih temen-temen jemurnya kesiangan banget aku tuh lagi malis aja nih ke atas aku udah nyuci sih dari pagi ini pas lagi bersihin pencuci piring itu ya aku tuh sambil nyuci pakaian dulu cuma nggak aku rekod gitu dan ini aku lihat ini tanaman aku yang kemarin aku udah pindah-pindahin si pare ya kemarin aku nanem pare 6 biji nih temen-temen udah gede-gede sekarang Alhamdulillah tapi untuk pak coy itu masih kecil-kecil banget jadi belum aku sempet pindahin karena kata kakakku tuh jangan dulu gitu katanya biar nggak nggak patah-patah gitu ya takutnya nggak tumbuh katanya nanti aja kalau daunnya udah pada lebar nah ini di video selanjutnya aku tuh mau kupasin jeruk bali nih aku dikasih sama tetangga aku aku mau bagiin juga ya ke saudara aku gitu katanya bagiin ke saudara-saudara karena aku ada banyak ya saudaranya ada 2 kakak ipar dan adik ipar aku ada 3 gitu dan ini aku dikasih 2 biji gitu ya merah-merah banget nih jeruknya Alhamdulillah ya rezeki dan ini aku tuh aku nggak bisa ya temen-temen cara ngupasin buah jeruk bali tuh jadi ya seperti ini ya acak adul gini temen-temen mohon dimaklum ya temen-temen oke temen-temen aku belum sempet nih ucapin terima kasih yang udah mengklik video ini yang udah menonton dari awal sampai akhir terima kasih banyak yang udah mengklik video ini dan yang udah mensubscribe channel aku terima kasih banyak ya temen-temen oke sampai disini dulu untuk videonya Assalamualaikum